Intro Satuan Reserse Kriminal Pol Respidi berhasil menangkap 3 orang pelaku penembakan anggota TNIDPD Dalam penangkapan 3 orang pelaku, polisi ikut mengamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api laras panjang jenis Sabara V2 beserta magazen dan 11 butir amunisi dan 1 unit sepeda motor Intro Jajaran Gabungan Satuan Reserse Kriminal Pol Respidi berhasil menangkap 3 orang pelaku penembakan anggota TNIDPD yang terjadi Kamis lalu 28 Oktober 2021 di Jalan Luk Rincung, Gampung Luk Panah, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi 3 orang pelaku ditangkap yakni M, warga Gampung Menasah Rumpun, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidi Jaya yang berprofesi sebagai petani, diketahui sebagai perencana perampokan dan penembakan korban serta kepemilikan senjata api tidak hanya M, F41 tahun warga Parucot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidi Jaya yang berprofesi sebagai petani, diketahui bertindak sebagai pelaku penembakan tidak hanya itu, petugas juga berhasil menangkap D pada Minggu 31 Oktober 2021 di lokasi terpisah di Gampung Maliguyuy, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi sebagai perencana Kapol Respidi AKBP Fadli menyebutkan penangkapan pelaku yang diketahui berawal dari M yang memiliki uang tunai puluhan juta rupiah yang berhasil dirampas dari korban Saya dapatkan menjelaskan kepada kalian semua bahwa hasil pendalaman yang disangkat oleh para pendidik berkaitan dengan motif terjadinya aksi perampokan dan juga penembakan terhadap salah seorang kota TNI yang juga mengurut panah pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan saat ini tidak ada motif lain jadi murni memang perampokan karena ingin menguasai uang milik korban hasil pendalaman kami terhadap salah seorang tersangka mengaku bahwa yang bersangkutan memang sudah kenal lama dengan korban A tapi dalam kapasitas sebagai teman biasa tidak ada hubungan disempatnya khusus atau kegiatan-kegiatan lain kalau yang kami tahu dari keterangan tersangka M yang bersangkutan hanya tahu kalau korban A adalah kota TNI sesuai penyampaian dari tersangka M penembakan murni perampokan dan sudah direncanakan oleh tiga pelaku dan korban dieksekusi saat melakukan perjalanan sahar berkendara yang diketahui didampingi oleh salah satu pelaku yang bertindak sebagai informan korban meninggal dunia karena kehabisan darah setelah peluru menumbus perut bagian kanan korban hosai menembak ketiganya langsung mengambil tas milik korban yang diletakkan di kursi depan dan melarikan diri sedangkan korban bersama dengan seorang rekan pelaku tidak berani bertindak membantu korban hingga diketahui warga dilarikan ke rumah sakit tengku Cik Diti Rosigli dan meninggal dunia dalam perjalanan dari Kabupaten Bidi Jamal Pangwa Ains melaporkan terima kasih telah menonton